Assalamualaikum teman semuanya, semoga kita selalu dalam keadaan sehat di setiap waktu. Masjidil Haram sebuah masjid yang berlokasi di pusat kota Makkah yang dipandang sebagai tempat tersuci bagi umat Islam. Masjid dan kota Makkah merupakan tujuan utama dalam ibadah haji. Masjid ini dibangun mengelilingi kabar yang menjadi arah kiblat bagi umat Islam dalam mengerjakan ibadah shalat di seluruh dunia. Masjid ini juga merupakan masjid terbesar di dunia. Diikuti oleh Masjid Nabawi di Madinah Al-Munawara sebagai masjid terbesar kedua di dunia. Serta merupakan dua masjid suci utama bagi umat Muslim. Luas keseluruhan masjid ini mencapai 356.800 meter persegi dengan kemampuan menampung jemaah sebanyak 820.000 jemaah ketika musim haji. Masjidil Haram sangat indah tampak dari dalam dan di sini sangat dingin karena banyak terpasang pendingin ruangan. Ini saya rekam video mengambil semua sisi di dalam Masjidil Haram supaya teman saya di seluruh dunia dapat menyaksikannya juga. Masjidil Haram ini sangat luas. Kita lihat langit-langit atau atasnya platform sangat tinggi dan benar-benar sangat indah. Itu di depan sana pintu masuk ke dalam Masjidil Haram jadi masjid ini memiliki jumlah pintu masuk yang sangat banyak. Cerita harus menandainya dari pintu mana kita masuk misalkan pintu King Abdul Aziz Gate maka kita tandai nomor di tiang Masjidil Haram supaya kita dapat kembali keluar dari pintu yang sama. Begitu juga pengalaman saya ketika bersama istri Maka ketika kita berpisah pada saat salat dan janjian ketemunya di nomor tiang berapa atau di pintu mana supaya dapat berjumpa kembali kami berdua. Sekarang, mari kita minum air zam-zam. Ini air jam-jam. Yang ini tidak dingin. Wah, yang ini dingin. Cool. Ini juga dingin. Disediakan satu yang tidak dingin. Air zam-zam. Tapi jalan, hanya jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Dekat, agak-dekat. Tapi sekarang ini sisa. Sisa dua. Sisa dua, jauhnya minat. Ya, siap. Oke, aku ada jauhnya minat. Ini juga jam-jam. Wow, jarwal sudah tembus lewat ini. Terowongan.